Hai Oh 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 Sampai Pocel-bocel Bucu Cukup Cukup Kayak nama Geroboy Desipani Ya Lagi proses pencucian nih Sama Emaku Emak gue Gitu Sampai Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk lagi bersama saya Masjad Oke Kali ini Saya akan memperlihatkan Apa itu Proses Pembuatan Ikan asin jambaroti yang super Ya Yang cocok Oke Kita mulai Mari kita Come on Let's go Nah Ini ikannya nih Sudah dipotong Kepalanya Dan Dalamannya juga Dikeluarin Jadi Kosong Buat Nanti Diisiin Garam Nah Ini Kepalanya Ini Big Ini Dalam proses Penggaraman Gitu Direndam Tuh Nanti ini diangkat lagi Sekitar 4 hari Ini 4 hari Ini Proses pembuatan Jambaroti super Gitu Nah Ini Garamnya Garam yang buat dimasukin Nanti Kedalam Nah Kedalam perut ikan ini Semuanya Pul Nanti dimasukin ke situ Kepengasinan Gitu Nah Ini Pembuatan Asin Jambaroti yang super Ini Pertama di Kepalanya Dibuntungin dulu Belum dibelah Diisiin Itu Kayak begini nih Garam Ini Yang Biasanya Sama Dimasukin ke situ Nanti Bapak hari diambil Baru dibelah Gitu Sama Nanti Ditutup Ini Produksi Tanpa pengawet Disini Oke Ini Yang Jambal Cocok Jambal Apa ini? Super Nih Ini Jambal Super Yang asli Seperti ini Pengolahannya Nih Jambal Super Yang asli Seperti ini Nih Nah Ini Ini Kan yang diisiin Garam Cocokin ke dalam Kepalanya Dibuang Ini garamnya Udah hancur 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 abis Jadi air Tuh Udah begini Nanti baru diitu Tuh Ini tuh Nanti siapin Kalau pakai jawa dikum 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 Dibelahin Ini Semuanya Bos Bos Bik Bos Bik Bos Bik Bos Bik Bos Ini Sudah mulai Nih Tuh Mulai Pembelahan Sama Pembelahannya Tuh Di Ekor Dulu Ini Gambal Super Bersih Dalam Buongnya Udah Dalam Udah diambilin Semuanya Dalam Ini Nanti hasilnya beda Sama yang biasa Tuh Dilepet Dilepet Biar bagus Tuh Nah Tuh 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 Dipantau Sama Bos Sama Big Bos dipantau takut korupsi hahaha masih pagi ini gambarnya agak agak mampu sampe itu bocel-bocel begitu kayak nama gerok gue hahaha sepul Crystal ih sendiri nih jadi kadang kalau tidak ada ini beli gitu kalau pengen banyak biasanya Anda bisa スーパ dan peker beli sepuluh ini pemerintahan musyakalannya deh siapa nih deh nah katanya ini yang kena es nih yang gagal jadi bentuknya juga ini gagal katanya ketuat tuh ya ketuat jadi kita langsung dari sananya udah di es dulu seharusnya semalam di giniin dulu di geem biar nampak tapi katanya pengar gak enak lihat tuh hasilnya juga merah merah masuknya ke apa itu yang biasa yang super oh ini masuknya ini yang kebiasaan gagal nah ini yang gagal ini ambil tulangnya ambil tulangnya nah ini yang bener nih yang ini yang bagus malu ini buat turun tangannya jadi begini nih aduh jadi ini karena gagal jadi keras jadinya ikan super malah gagal ikannya disananya udah ini jelek merah merah beti hubungan beti hubungan beti gak betan malah oke teman-teman nah itu disini memang gak bohong kalau yang jelek ya jelek yang super ya super gitu dipisah disini yang gak nanti ini dagingnya itu merwul merwul kayak abon ya kayak abon ya orang yang biasa tapi lagi memproses pembacaan jadi buang yang itunya apalah namanya lemadnya apalah sama tuh bagus nanti dicuci udah dicuci ya dijemur biasa sama penyemurannya begitu yang suka tutupin pakai itu namanya jaring waring biar enggak di itu ditelurin sama lalat Oke ini lagi proses pencucian nih sama emakku ah magwe itu ngomong gue lagi gue mali sih dulunya kan yang jualan gitu mati ibu semuanya dijemur gitu bersih sampai enggak licin jangan terlalu lama aku kipis lagi proses penjemuran nah ini ada satu kilo nih satunya nih yang ini yang gede-gede nih kadang lebih tuh 60 kilo dikali 120 ribu 120 ribu ya 120 ribu ini produknya disini ini murni nggak pakai obat jadi dijamin lah sehat nggak bermasalah nah ini udah rapi tadi udah banyak tuh semuanya udah pipinya segini langsung ditutupin atasnya pakai apa ini waring namanya kalau sini waring eh begini nanti itu ditangselin pakai bambu biar lalat enggak bisa masuk karena lalat suka bertelur dan nanti jadi belatung gitu makanya tutupin ini penjemput penjemurannya lalat kan nggak bisa masuk ada ini waringnya pakai bambu bambu sekotongan bambu ini biar enggak nempel ke ikannya itu biar enggak nempel ke ikan waringnya jadi lalatnya itu di atas tuh di waring tuh kan nggak bisa masuk dia di atas oke oke selamat menikmati